Ilmu Ulat Sutra Jilid 11 Semwi Suheng ada masuk ke dalam kamar saat itu, sahut Fugiyok suburu-buru. Sayang sekali asap memenuhi kamar. Kami takut kesalahan tangan dan melukai Fusute, terpaksa kami berhati-hati, kata Kim Chiyok. Dari mana datangnya asap itu tanya Chi Xiong Tojin. Serangannya yang pertama kali gagal. Orang itu segera mengeluarkan beberapa butir benda berwarna hitam dan melemparkannya ke tanah. Pada saat itu juga asap tebal memenuhi ruangan, sahut Fugiyok sumenerangkan. Kemudian orang itu mengeluarkan tujuh macam senjata rahasia. Dilemparkannya kepada Teocu lalu melesat pergi melalui atap genting, tujuh macam senjata rahasia tidak diragukan lagi. Ilmu senjata rahasia Butong Pe pula yang digunakannya, keringat dingin membasai Fugiyok Su. Tetapi, tetapi, tetapi apa senjata rahasia itu dibubumi racun seru Fugiyok Su. Tubuhnya menggeliat satu kali, kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri. Chi Xiong Tojin terkejut. Dia membuka pakaian Fugiyok Su. Bahu anak muda itu masih mengalirkan darah. Warnanya sudah berubah kehitaman. Chi Xiong Tojin cepat-cepat membuka kain pembungkus luka Fugiyok Su. Selain luka dibahu, bintik-bintik kecil bekas senjata rahasia pada lengannya sudah membengkak. Warnanya malah kehijauan. Kim Chok melongok sekilas. Wajahnya berubah hebat. Warnanya tidak demikian ketika kami membungkus lukanya, Alis Chi Xiong Tojin bertauterat. Racun yang dibubuhkan di atas senjata rahasia itu sungguh hebat sekali. Gumamnya lirih. Lun Wanji panik sekali. Su Siok, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya gugup. Kami sama sekali tidak mengerti tentang racun. Satu-satunya jalan hanya dapat mengerahkan luwekang dan mendesak keluar racun tersebut. Sahut Chi Xiong Tojin. Aku saja. Luwekangmu belum memadai, kata Chi Xiong Tojin sambil menggelengkan kepalanya. Su Siok, luka dalamku belum sembuh. Meskipun aku berniat menolong juga tidak bisa, Chi Xiong Tojin tertawa getir. Lun Wanji terpaku di tempat. Air matanya mengalir dengan ras. Suhu, kalau begitu Fusute kemungkinan tidak tertolong lagi kata Kim Siok tanpa sadar. Chi Xiong Tojin segera mengambil keputusan. Bawa dia ke belakang gunung tempat Yan Supek, katanya. Bibir Lun Wanji segera mengembangkan senyuman. Mengapa aku melupakan Suhu, katanya kepada diri sendiri. Hati Chi Xiong Tojin semakin tertekan melihat keadaan gadis itu. Kim Ciok dan Giok Ciok segera memapah Fugi Yok Su keluar dari kemar. Tentu saja Lun Wanji tidak mau ketinggalan. Chi Xiong Tojin tidak mengikuti mereka. Dia berjalan mondar-mandir di dalam kamar Pek Ciok, Gi Song dan Chang Song memeriksa seluruh kamar tersebut. Chang Song yang bertugas sebagai kepala penjaga dan keamanan Butong masih merasa penasaran. Dia terus menggerutu panjang lebar. Tidak mungkin orang itu bisa lolos dari pengawasanku. Aku sudah menyuruh berpuluh-puluh orang menjaga dengan ketat. Gi Song tertawa dingin. Tapi kenyataannya sekarang terpapar di depan mata, sindirnya tajam. Kalau begitu ginkangnya pasti seperti orang yang bisa menguap di udara, tapi dia tidak berani menerobos keluar kamar. Hal ini membuktikan bahwa pembunuh itu menyadari bahwa dirinya masih bukan tandingan keempat orang murid. Chiang Bun Suheng, Chi Song Tojin seperti tidak mendengar. Dia terus mondar-mandir saja. Seorang murid Butong menghampiri. Suhu, para murid di kaki gunung membawa berita. Mereka tidak menemukan sedikit jejak pun, lapornya. Suruh mereka mengawasi lebih ketat lagi. Jangan memencarkan perhatian, perintah Chi Song Tojin. Murid itu mengundurkan diri. Yohang menyusul masuk ke dalam kamar untuk menyampaikan laporan. Setelah peristiwa itu terjadi, para murid yang ada di luar tidak ada seorang pun yang melihat ada orang meninggalkan tempat ini. Hektometer, Chi Song Tojin menjawab datar. Tiba-tiba Chang Song menunjuk ke langit-langit yang pecah. Di atap genting itu ada bekas darah, katanya. Chi Song segera keluar. Ternyata di pinggir batang kayu yang mana gentingnya pecah ada beberapa titik noda darah. Itulah buktinya F.U. Giyok Su belum berpengalaman dalam menghadapi musuh, tukas Gi Song. Apa maksud ucapanmu tanya Chang Song? Sebetulnya dia sudah berhasil melukai musuh. Kalau tidak, mana mungkin kayu itu terdapat noda darah, sahut Gi Song bangga. Hati Chi Song Tojin tergerak mendengar ucapan itu. Kemungkinan asap sangat tebal waktu itu sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas. Sahut Chang Song. Suatu ingatan melintas di benak Chi Song Tojin. Dia memalingkan wajahnya kepada Yohang dan bertanya. Sebelum kejadian itu, apakah kalian mendengar sesuatu tanyanya? F.U. T.I. seperti mendengar ada orang yang berjalan di atas genting. Kami semua tidak merasa apa-apa. Malah kami sempat bergurau dan mengatakan bahwa kemungkinan hanya seekor kucing, sahut Yohang. Oh wajah Chi Song Tojin semakin muram. Pembunuh itu bukan hanya memiliki ginkang yang tinggi, tapi dia juga sangat teliti, kata Chang Song tiba-tiba. Dari mana kau mendapat kesimpulan seperti itu tanya Chi Song Tojin? Aku sudah menanyai para penjaga. Setelah kejadian itu, mereka baru membuka jendela. Hal itu membuktikan bahwa pembunuh itu pasti masuk melalui salah satu jendela dan menutupnya kembali. Sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal yang demikian merepotkan, tukas Gisong. Kau mana tahu. Dengan berbuat demikian, asap itu tidak menyebar kemana-mana, kata Chang Song tidak mau kalah. Gisong menganggukan kepalanya berkali-kali. Kalau begitu, Seng pembunuh memang benar teliti. Sebelumnya dia sudah merencanakan semua dengan rapi. Sejak semula dia sudah tahu serangannya akan gagal dan bagaimana melarikan diri tanpa ketahuan orang lain, kau salah lagi. Maksudku, lebih baik dia membuka jendela dan begitu asap memenuhi ruangan, dia juga dapat menerobos lewat jendela, kata Chang Song. Gisong tertawa lebar. Ginkangnya toh demikian tinggi, buat apa dia mengkhawatirkan hal itu mereka berdua saling berdebat. Wajah Cisong Tujin tidak menampilkan perasaan apa-apa. Padahal setiap patah kata kedua orang itu terpateri dalam hatinya. Sekarang yang menggelayuti pikirannya juga merupakan hal yang diperdebatkan Gisong dan Chang Song. Darah dari hitam berubah ungu. Kemudian dari ungu menjadi merah segar. Senjata rahasia dan racunnya sudah terdesak keluar. Fugi Yoksu masih belum sadar dari pingsannya. Lun Wanjah memegangi bahunya. Wajah gadis itu ketakutan juga gelisah. Senjata rahasia yang berhasil didesak keluar tidak berbeda dengan senjata rahasia umumnya. Tidak ada tanda istimewa yang dapat dijadikan petunjuk. Sebelum menjalankan rencana ini, Fugi Yoksu sudah menyiapkan segalanya dengan teliti. Dia menjalankan rencana yang satu ini, tujuannya untuk menghapus kecurigaan orang pada dirinya. Pek, Cok dan Cia Peng sudah terbunuh. Seandainya pada dirinya sendiri tidak terjadi apa-apa, orang-orang pasti akan merasa aneh. Dan hal ini pasti akan mempengaruhi gerakannya di masa yang akan datang. Sekarang ini dia benar-benar jatuh pingsan. Yang Chong Tian menarik kembali telapak tangannya. Keringat sebesar-besar kacang kedelai menetes dras dari keningnya. Meskipun hawa murninya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, namun untuk menyembuhkan luka dan mendesak racun keluar saja tidak akan menyulitkan dirinya. Racun yang terdesak keluar dari tubuh Fugi Yoksu hanya sedikit lebih keras dari racun biasa. Lun Wanji sibuk memborahkan obat Kim Chang Yok pada luka Fugi Yoksu kemudian dia membungkus dengan teliti. Pada saat itulah Chi Xiong Tujian berjalan masuk. Yang Chong Tian tidak memperdulikan. Matanya setengah terpejam. Tampangnya letih sekali. Chi Xiong Tujian segera menghampiri. Su Heng, bagaimana perasaanmu? Yang Chong Tian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, sahutnya datar. Metu Chi Xiong Tujian beralih kepada Fugi Yoksu. Alisnya terangkat ke atas. Su Siok, Giyoksu sudah tidak apa-apa lagi. Wan Ji cepat-cepat memberitahukan. Chi Xiong Tujian hanya tertawa datar. Akhirnya Fugi Yoksu tersadar juga. Tampangnya masih belum segar. Matanya terbuka dan dipaksakan memperhatikan sekelilingnya. Kemudian dia menatap ke arah Chi Xiong Tujian. Su Hu, Teo Chu sudah menyusahkan ke orang tua, katanya. Su Huku yang mendesak racunmu keluar, tukas Lun Wanji menjelaskan. Yang Chong Tian tertawa lebar. Bocah cilik, siapapun apa bedanya Giyoksu, ketika pembunuh itu melarikan diri lewat atap genteng, apakah kau sempat mengejarnya? Tanya Chi Xiong Tujian tiba-tiba. Fugi Yok Su menggelengkan kepalanya dengan lemah. Lun Wanji segera membantu Fugi Yok Su mengenakan kembali pakaiannya. Di bagian pundak pakaian itu terdapat beberapa helai sarang laba-laba. Chi Xiong Tujian mengambil sarang laba-laba dengan kukunya. Tampangnya kusut. Mulutnya menggumam tidak jelas. Yang Chong Tian membuka matanya perlahan-lahan. Tangannya dikibaskan. Kalian sudah boleh membawanya keluar, katanya. Kim Chiyok, Giyok Chiyok, panggil Chi Xiong Tujian. Kim Chiyok dan Giyok Chiyok menggotong Fugi Yok Su keluar dari kamar. Lun Wanji cepat-cepat memohon diri kepada Yan Chong Tian dan Chi Xiong Tujian. Yan Chong Tian hanya tertawa. Lun Wanji malah tersipu-sipu. Menunggu mereka semua meninggalkan tempat itu, Chi Xiong Tujian baru duduk di sudut kamar. Su Heng, ilmu aliran mana yang dipelajari Fugi Yok Su sebelum menjadi murid butong tanya Yan Chong Tian menukas perkataan Chi Xiong Tujian. Chi Xiong Tujian terpana mendengar pertanyaan itu. Kalau tidak salah, dia mempelajarinya dari para pengawal yang bekerja di rumahnya, tidak heran, wajah Yan Chong Tian berseri-seri. Kau memang tidak salah menilai dan menerimanya sebagai murid. Oh saya ingat anak ini sangat baik. Otaknya juga sangat cerdas. Pernah aku membahas tentang ilmu silat dengannya. Setiap kali aku mengajukan pertanyaan, dia dapat menjawabnya dengan tepat, Yan Chong Tian tertawa lebar. Rasanya para pengawal yang bekerja di rumahnya juga bukan tukang pukul kasar seperti umumnya. Ilmu mereka pasti cukup tinggi, bagaimana Su Heng bisa tahu tadi aku mengerahkan lewekang untuk mendesak racun keluar dari tubuhnya. Aku merasa adanya segulungan arus kuat mengalir dalam tubuhnya. Hal ini membuktikan bahwa anak ini pernah mendapat ajaran lewekang tingkat tinggi. Sayangnya dia tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, dengan mengandalkan tenaga dalamnya sendiri, tidak perlu mendapat bantuan orang lain, dia dapat mendesak keluar racun dalam tubuhnya sendiri, kata Yan Chong Tian. Chi Xiong Tujin tidak mengucapkan sepatah katapun. Partai Butong pada generasi mendatang mungkin harus mengandalkan anak ini, Chi Xiong Tujin hanya tertawa datar. Terhadap Fugiyok Su, kecurigaannya sudah mulai timbul di antara keenam murid Chi Xiong Tujin sudah ada dua yang meninggal dan satu orang terluka. Hati setiap murid Butong Pai terasa tertekan. Demikian juga Gi Song dan Chang Song. Apalagi kalau mengingat mereka adalah generasi Song yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam partai. Kemungkinan mereka juga bisa menjadi sasaran si pembunuh. Oleh karena itu hati mereka tercekam ketakutan. Hanya keangkuhan mereka yang melarang mereka memperlihatkannya. Ketika mereka masih memperdebatkan masalah itu, Lun Wan Ji, Kim Chiok, Giok Chiok berserta beberapa murid Butong lainnya membawa Fugiyok Su ke kamar itu. Mereka mendudukan anak muda itu di atas kursi. Wajah Gi Song dan Chang Song berubah hebat. Apa-apaan ini Fu Su Heng sudah terkena senjata rahasia beracun si pembunuh. Su Siok mengatakan para Su Heng tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu, Su Siok memerintahkan kami membawanya kemari dan meminta kedua Su Siok melindunginya baik-baik, kata Lun Wan Ji. Gi Song dan Chang Song terpana mendengar keterangan itu. Apa? Minta kami melindunginya tanya Chang Song tanpa sadar. Gi Song juga terkejut sekali. Seandainya pembunuh itu tidak mau melepaskannya begitu saja, bukankah kami yang akan kerepotan dengan mengandalkan ilmu yang dimiliki Su Siok berdua, seharusnya tidak menjadi masalah, tukas Kim Chiok. Gi Song dan Chang Song mengerling ke arah Kim Chiok sekilas. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Aku akan mengambilkan selimut, kata Lun Wan Ji sambil mengundurkan diri. Kim Chiok dan Giok Chiok juga memohon diri. Chang Song langsung menarik tangan Gi Song ke sudut kamar. Kali ini kalau aku tidak mati terbunuh, paling tidak bisa mati ketakutan, bisiknya. Mendingan kalau pembunuh itu tidak datang lagi. Kalau tidak jiwa kita berdua kemungkinan sulit dipertahankan lebih lama, sahut Gi Song sambil tertawa getir. Coba kau katakan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya bagaimana lagi? Kita toh tidak mungkin melaporkannya kepada Chi Song bahwa kita takut mati dan meminta mereka membawa bocah ini kembali sahut Gi Song. Chang Song menggelengkan kepalanya berkali-kali. Memang tidak mungkin. Apabila kita berbuat demikian, kelak kita pasti tidak punya muka lagi untuk menetap di Butong San. Bagus kalau kau mengerti, Gi Song membusungkan dadanya dengan setengah dipaksakan. Satu-satunya harapan kita ialah pembunuh itu tidak akan kembali lagi setelah berhasil melukai bocah ini. Memang hanya itu yang dapat kita harapkan, Lun Wanji sudah mengambil selimut dan meninggalkan kamar Fugi Yoksu. Tidak lama kemudian ada seseorang lagi yang masuk ke dalam kamar tersebut. Orang itu adalah Chi Song Tujin. Pintu kamar itu ditutup rapat-rapat. Chi Song Tujin mulai mencari-cari di dalam kamar. Dia tidak berhasil menemukan tempat yang mencurigakan, juga tidak menemukan barang apapun yang mencurigakan. Laci yang tadinya digunakan untuk menyimpan bahan peledak sekarang sudah kosong melompong. Bahan peledak sudah berada di tangan si mahluk tua. Dia memasukkan bahan peledaki itu ke dalam beberapa batang bambu. Bahan peledak itu memang tidak cukup untuk meledakan seluruh butongsan, tapi cukup untuk meledakan batu-batu yang menyambung rantai pengikat kaki dan tangan. Kalau batu-batu itu sudah meledak, maka mahluk tua itu sudah bisa bebas merdeka dan melarikan diri dari telaga dingin tempat dia terkurung sekian lama. Urat nadi di kakinya sudah tersambung kembali. Keadaannya sudah seperti biasa. Akibat yang akan ditimbulkan orang ini setelah berhasil melarikan diri, ngeri untuk dibayangkan. Makhluk tua itu sendiri bagaikan segentong bahan peledak yang sanggup menghancurkan seluruh butongsan. Bila manakah peledak yang satu ini akan memperlihatkan reaksinya akhirnya Fugioksu bisa juga menegahkan tubuhnya dan duduk sendiri. Padahal dia berharap pingsan terus. Paling tidak, dia tidak perlu menjawab berbagai pertanyaan yang aneh-aneh dari Gisong dan Changsong. Sebetulnya kedua orang itu hanya membanggakan pendapat mereka masing-masing. Tapi semakin lama mendengarkan, hati Fugioksu semakin terkesiap. Tiba-tiba dia merasa petunjuk yang ditinggalkan olehnya terlalu banyak. Melihat Fugioksu tidak memberikan reaksi apa-apa, Gisong malah mendesaknya. Bagaimana pendapatmu tentang dugaan kami masuk akal, kata Fugioksu terpaksa mengembangkan seulas senyuman. Tapi suhumu malah menganggap kata-kata emas kami sebagai omong kosong, Fugioksu mengerutkan alisnya. Manusia yang sepintar kami, sebetulnya tidak banyak di dunia ini, tidak salah, Fugioksu langsung memuji setinggi langit. Ketika Teocu percama kali melihat kedua susiok, Teocu sudah tahu bahwa kalian termasuk manusia yang luar biasa. Meski urusan apapun, kedua susiok dapat melihatnya dari sudut yang lain. Berbeda dengan orang lain, Gisong dan Changsong senang sekali. Changsong malah menghampiri dan menepuk-nepuk bahu Fugioksu. Pandanganmu memang hebat. Masa depanmu pasti cerah, katanya. Dalam hati Fugioksu tertawa dingin setiap larut malam, Wanfei yang melatih butong liokiat yang diajarkan Cishong Tujin kepadanya. Sampai saat ini, dia masih tidak tahu asal-usul manusia berpakaian hitam itu dan dia juga tidak tahu bahwa Cishong Tujin adalah ayah kandungnya. Malam ini, manusia berpakaian hitam yang merupakan semaran Cishong Tujin berdiri di sampingnya kemudian berjalan mondar-mandir. Hatinya tampak tidak tenang. Wanfei yang sudah selesai berlatih ilmu pedang. Tidak tersangka butong pai kalian banyak sekali cobaannya, kata manusia berpakaian hitam itu tiba-tiba. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah lainnya, ilmu pembunuh itu sangat tinggi. Bahkan Pek, Ciok, Ciapeng dan Fugioksu bukan tandingannya, sahut Wanfei yang Cishong Tujin menganggukan kepalanya. Tidak sulit dibayangkan, sinar Matuanfei yang mengerling. Oh ya, Suhu. Dengan kepandayanmu yang demikian tinggi, mengapa kau tidak turun sekali saja guna membantu butong pai tanyanya? Itu urusan butong sendiri, biar orang-orang butong pai yang membereskannya. Misalnya engkau, sudah waktunya kau menunjukkan sedikit jasamu kepada mereka, sahut manusia berpakaian hitam. Tapi aku, menurut dugaanku, selain tinggi ilmu yang dimiliki pembunuh itu, dia juga paham sekali seluk-beluk butong pai. Kemungkinan besar dia bersembunyi di antara murid butong sendiri, kata manusia berpakaian hitam selanjutnya. Apa Wanfei yang terkejut sekali? Di butong san kau hanya seorang pelayan. Sedangkan kau tidak pernah membocorkan bahwa kau mengerti ilmu silat. Pembunuh itu tentu tidak akan menaruh perhatian, Wanfei yang menganggukkan kepalanya. Yang menjadi sasaran pembunuh ialah murid yang mempelajari butong liokiat. Fugiok suhanya terluka saja. Kemungkinan besar pembunuh itu tidak akan melepaskannya begitu saja, tapi sekarang Gi Song dan Chang Song kedua tiang lo, kedua tiang lo itu, kau sendiri pasti mengerti. Mereka hanya pandai mengumbar gertakan, sama sekali tidak ada kegunaannya, suhu, benar-benar, kecuali engkau, siapa lagi yang mempunyai kemampuan setinggi itu untuk membela butong pai? Apakah kau takut tidak sahut Wanfei yang sambil membusungkan dadanya oleh karena itu, pada hari kedua, pagi-pagi sekali Wanfei yang sudah muncul di luar kamar Gi Song dan Chang Song. Dia membawa seteko air yang baru mendidih. Sama sekali tidak mencari alasan yang lain. Dia mengetuk pintu lalu langsung masuk ke dalam. Fugiok suh yang melihat kedatangannya, tanpa sadar tertegun. Hatinya agak tegang. Tapi dari luar dia tidak memperlihatkan perasaan apa-apa. Sembari menyeduh air teh, Wanfei yang menyapanya. Futo aku, bagaimana lu kamu sudah lumayan? Fugiok suh menyahut datar. Dia memang tidak ingin banyak bicara. Kebetulan Lunwanji mendatangi. Tangannya membawa sangkar burung yang mereka beli di kota Tempohari. Kedua ekor burung yang ada di dalam sarang itu berloncat-loncatan. Kadangkala terdengar suara cawan mereka. Enak juga kedengarannya. Lunwanji duduk di samping tempat tidur. Dia meletakkan sangkar burung di atas meja yang terletak di sampingnya. Suheng, untuk apa kau meminta aku membawakan sangkar burung ini? Tanyanya. Fugiok suh tertawa lebar. Kalau kau sedang tidak ada, biar mereka yang menemani aku. Lebih enak mendengar kicauan mereka daripada ocehan kedua orang susiok, katanya. Lunwanji tertawa terkekeh-kekeh mendengar keterangan Fugiok suh. Wanfei yang juga ikut tertawa. Tepat pada saat itu, Gi Song dan Chang Song kembali ke kamar. Melihat ketiga orang itu tertawa dengan gembira, hatinya merasa heran. Apa yang kalian tertawakan tidak apa-apa, sahut Lunwanji cepat-cepat mendekat mulutnya sendiri. Wanfei yang segera maju menghampiri dan menjura dalam-dalam. Untuk apa kau kes ini? Apakah tempat ini juga pantas didatangi oleh mu bentak Gi Song dengan wajah garang? Dia hanya menyeduh der untuk kita, sahut Fugiok suh. Wanfei yang cepat-cepat menganggukan kepalanya. Dia mengangkat tekodi yang masih dipegang di tangannya. Sudah selesai belum bentak Chang Song tidak mau kalah. Sudah, sudah, sahut Wanfei yang gugup. Mengapa masih diam di sini? Epat pergi kata Chang Song sambil mengibaskan lengan bajunya. Wanfei yang cepat-cepat mengundurkan diri. Sam Susiok, mengapa kau begitu galak? Aku sampai ketakutan, kata Lunwanji dengan nada kurang senang. Chang Song mengelus jenggotnya yang seperti jenggot kambing. Ini bukan galak, tapi Wibawa, sahutnya tenang Wanfei yang tidak dapat digertak oleh Wibawa Chang Song. Setelah pergi tidak lama, dia kembali lagi. Dalam sehari penuh, dengan alasan menyeduh disaja dia sudah bolak-balik belasan kali. Bukan hanya Fugiok suh yang merasa enggan, Gi Song dan Chang Song juga merasa curiga. Tapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Wanfei yang. Apakah Gi Song sudah curiga kepadaku sehingga mengutus Wanfei yang mengawasi aku pikir Fugiok suh dalam hati. Setelah Gi Song dan Chang Song masuk ke dalam kamar tidur yang berhubungan dengan kamar yang ditinggali Fugiok suh. Anak muda itu melepaskan diri dari Lunwanji. Setelah itu cepat-cepat dia mengeluarkan secari kertas kecil berisi tulisan dari balik ikat pinggangnya. Belum sempat dia menyematkan kertas kecil tadi ke kaki burung di dalam sangkar telinganya mendengar suara derit pintu terbuka. Chang Song keluar dari kamar sebelah. Fugiok suh cepat-cepat menyelipkan surat kecil tadi di dalam genggaman tangannya. Chang Song melirik Fugiok suh sekilas. Dia menjadi heran sekali. Untuk apa kau mengeluarkan burung itu tanyanya? Aku sedang mengajaknya bermain, sahut Fugiok suh cepat. Chang Song menggelengkan kepalanya. Sudah begini besar, masih seperti anak-anak saja. Lihat kami, mencatur sambil mengasah otak. Katanya Hagi Song mendorong pintu dan menyusul keluar dari kamar. Siapa yang mencatur mengasah otak tentu saja aku. Kau kira siapa? Giook suh? Dia hanya mengerti mengajak burung bermain-main, sahut Chang Song bangga. Gisong mengerlingkan matanya ke arah sangkar burung. Burung seperti ini mana bisa diajak main? Di mana kau membelinya dekat kota di kaki gunung, sahut Fugiok suh? Berapa harganya? Satu uang perak saja, satu uang perak. Mana ada harganya? Gisong menggelengkan kepalanya. Kicauan burung seperli ini tidak enak didengar. Warnanya juga tidak bagus. Dihadiahkan pun aku tidak sudi, Fugiok suh tertawa getir. Sebelum membelinya, kau seharusnya menyanyakan dahulu kepada aku, kata Gisong kembali. Belum lagi Fugiok suh menyahut, Chang Song sudah menukas. Apakah kau paham soal burung mengapa tidak aku belum pernah mendengar kau mengungkit masalah ini? Kau kira aku manusia macam apa? Punya kemampuan sedikit langsung gembar-gembor. Kalau begitu, coba kau katakan, apa nama burung ini kalau tidak salah burung Beo, sahut Song sambil mengerutkan keningnya. Kalau tidak salah Chang Song tertawa dingin. Padahal kau sendiri tidak berani memastikan, kalau bukan Beo, apa burung Semprit, Chang Song tertawa dingin. Jangan membual di hadapanku. Ketika aku memelihara burung, kau masih belum bisa jalan, Semprit Gisong tertawa terbahak-bahak. Baru pertama kali ini aku mendengar ada burung yang namanya seperti itu. Kau kapan pernah memelihara burung? Baik, coba kau katakan apa kekurangan burung sejenis ini. Chang Song terpana. Padahal dia hanya asal buka mulut saja karena dia melihat Gisong juga bukan benar-benar paham tentang burung. Tidak bisa menjawab sindir Gisong. Chang Song mendengus dingin. Apa kekurangan burung ini? Burung jenis ini tidak bisa terbang sahutnya sinis. Gisong tertawa terbahak-bahak kembali. Mana ada burung yang tidak bisa terbang kalau kau tidak percaya? Coba saja, sahut Chang Song kukuh pada pendiriannya. Baik, kata Gisong. Dia langsung menghampiri sangkar burung tersebut. Fugi Yoksu panik sekali. Cepat-cepat dia menutupi sangkar burungnya. Burung ini sudah aku hadiahkan kepada Sumo Ai. Kalau sampai terbang, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya? Katanya Gugup. Kalau memang milik Wan Ji. Ya, sahut Chang Song. Kau takut bohongmu ketawan bukan sindir Gisong. Chang Song mana mau mengalah. Aku hanya takut Wan Ji akan menyalahkan aku sebagai orang tua yang tidak tahu diri teriaknya sambil mendelik kepada Gisong. Kan mudah saja? Kalau sudah terbang, kita belikan lagi, sahut Gisong. Baik, sahut Chang Song mengeraskan hati. Jangan, di toko burung itu hanya tinggal dua ekor ini saja, kata Fugi Yoksu Gugup. Tidak usah khawatir. Tutup saja pintu dari jendela, kan beres sahut Gisong. Tidak menunggu jawaban dari Fugi Yoksu dia langsung berjalan menuju setiap jendela dan menutupnya rapat-rapat. Chang Song tidak bergerak. Matanya mendelik. Dia tidak tahu harus bagaimana. Setelah menutupi semua jendela, Gisong segera menghampiri sangkar burung. Giyoksu, biar kau yang menjadi saksinya, Fugi Yoksu masih panik setengah mati. Tapi dia tidak menemukan akal untuk mencegah kedua orang tua yang gila-gilaan itu. Dengan metu kepalanya sendiri, dia menyaksikan Gisong membuka sangkar burung tersebut dan mengeluarkan burung itu satu per satu serta meletakannya di atas meja. Mungkin karena belum terbiasa, kedua burung itu meloncat-loncat beberapa kali kemudian berhenti dan menolahkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Melihat keadaan itu, hati Chang Song jadi lega. Dia tertawa terbahak-bahak. Benar kan? Kedua ekor burung itu tidak bisa terbang, hanya bisa meloncat-loncat, kata tanya bangga. Hati Fugi Yoksu semakin tegang. Baru saja dia mengulurkan tangannya untuk memasukkan burung-burung itu kembali ke dalam sangkarnya, tapi Gisong keburu mencegahnya. Tunggu, lihat sebentar lagi kata-katanya selesai, kedua ekor burung itu sudah mengepakan sayapnya dan terbang. Selaka teriak Fugi Yoksu dengan suara parau. Tidak usah takut. Pintu dan jendela semua terkunci rapat. Tidak akan terbang keluar, kata Gisong sambil mengerling ke arah Chang Song. Nada suaranya bangga sekali. Sedangkan wajah Chang Song berubah muram seketika. Tiba-tiba terdengar suara Lun Wanji di luar pintu. Siang hari bolong, menutup pintu rapat-rapat. Apa tidak kepanasan jangan masuk. Jangan teriak Fugi Yoksu namun terlambat, pintu sudah didorong oleh Lun Wanji. Kedua ekor burung itu melihat pintu yang terbuka langsung terbang keluar. Lun Wanji termangu-mangu di tempatnya. Siapa yang melepaskan burung yang aku pelihara? Katanyanya marah. Fugi Yoksu terpaksa menunjuk ke arah Gisong. Kami hanya, hanya, Gisong menjadi serba salah. Lun Wanji menghentakan kakinya kesal. Aku tidak mau. Pokoknya kalian harus mencarinya kembali, katanya dengan bibir bersungut-sungut. Baik, baik. Besok kami akan turun gunung dan membelinya untukmu, sahut Gisong dengan maksud menghibur. Aku tidak mau yang lain. Aku mau yang kedua ekor tadi, Gisong mengangkat bahunya. Dia mendelik kepada Changsong. Gara-gara kau terus saja mengatakan bahwa burung itu tidak bisa terbang. Aku memang pernah melihat beberapa, beberapa jenis yang tidak bisa terbang. Sahut Changsong malu dikatakan tidak tahu apa-apa. Kedua orang itu langsung mendebat lagi. Metcelun Wanji sudah merah. Air matanya hampir meleleh. Melihat keadaan itu, Fugi Yoksu tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tepat. Pada saat itu, Wan Feiyang melangkah masuk ke dalam. Tangannya masing-masing memegang seekor burung. Ternyata kedua ekor burung yang terbang keluar tadi. Gisong dan Changsong memandangnya dengan terpana. Lun Wanji terus menghampiri Wan Feiyang. Wanji Kowenio, bukankah ini burung peliharaan mutanya Wan Feiyang? Lun Wanji menganggukan kepalanya berkali-kali. Bibirnya mengembangkan senyuman. Dia menyambut burung yang disodorkan oleh Wan Feiyang dan memasukkannya kembali ke dalam sangkar. Terima kasih, kebetulan kedua burung itu menempelok di pundaku. Lain kali harus lebih berhati-hati, kata Wan Feiyang. Lun Wanji mendelik sekilas ke arah Gisong. Orang tua itu memalingkan wajahnya dan melampiaskan kekesalannya kepada Wan Feiyang. Untuk apa kau masuk lagi kesini? Cepat pergi. Pergi bentaknya kasar. Wan Feiyang cepat-cepat mengundurkan diri. Chang Song menyusulnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari kamar itu. Tapi dicegah oleh Gisong. Ika sudah kalah. Bagaimanapun kau harus dihukum? Bukankah kau mengatakan, sebuah ingatan melintas di benak Chang Song? Omong kosong, kau yang kalah sahutnya. Kedua ekor burung itu, kalau benar-benar bisa terbang tinggi. Bagaimana mungkin bisa menomplok di pundak Wan Feiyang mendengar kata-kata itu, malah hati Giyok Su yang tergerak di sebuah gedung yang sudah hancur dan tidak terpakai lagi, manusia tanpa wajah duduk di atas sebatang kayu. Di hadapannya terdapat seongguk api unggun. Matanya menatap cahaya api dengan termangu-mangu. Entah apa yang dipikirkannya. Udara malam sejuk. Tiba-tiba terdengar kepakan sayap burung di angkasa. Dalam waktu singkat, burung itu sudah menukik ke arah api unggun. Manusia tanpa wajah itu mengulurkan tangannya dan menangkap burung tersebut ia mengambil secari kertas yang terikat pada kaki burung dan membukanya. Tulisan yang terdapat di kertas itu tidak banyak. Manusia tanpa wajah membacanya sekias kemudian meremas kertas itu dan dilemparkannya ke dalam api unggun. Dalam sekejap metu kertas itu berubah menjadi abu. Manusia tanpa wajah itu mengibaskan tangannya dan burung tadi pun terbang kembali. Tubuhnya sendiri langsung melesat melalui tembok yang sudah hancur dan menghilang dalam kegelapan malam. Lunwanji baru sadar bahwa burungnya sudah berkurang satu ekor. Dia segera mehah nanyakannya kepada Fugiyoksu. Aku melihat sayap kedua ekor burung tadi sangat kotor, maka aku bermaksud memandikannya. Siapa tahu tanganku licin sekali sehingga yang seekor terlepas dan terbang, sahut Fugiyoksu dengan wajah bersalah. Lunwanji bersungut-sungut mendengar keterangan itu. Aku tidak mau, Changsong segera mencari muka. Wanji tidak usah marah. Aku akan menghukum Giyoksu bermain harpa untukmu, katanya. Hukuman yang pantas, hukuman yang pantas, sahut Giyoksu cepat-cepat. Melihat tingkah laku Fugiyoksu, Lunwanji tidak marah lagi. Pokoknya harus memainkan lagu yang belum pernah ku dengar sebelumnya, tentu saja Fugiyoksu menyetujuinya ting. Tang suara harpa berkumandang sampai di kejauhan. Wanfei yang duduk di depan taman dengan punggung bersandar tembok. Dia mendengarkan dengan perasaan terbuai. Di tempat yang lebih jauh lagi, manusia tanpa wajah sudah mengganti pakaiannya dengan setelan berwarna hitam. Wajahnya juga diselubungi sehelai kain berwarna hitam pula. Dan danannya persis dengan dan danan, Chi Xiong Tujin ketika mengajarkan ilmu silat kepada Wanfei yang. Tidak lama kemudian si manusia tanpa wajah melesat jauh menuju kamar Gisong dan Chang Song. Langkah kakinya ringan sekali. Tempatnya dia sudah hafal sekali keadaan di sekitarnya. Oleh karena itu, sebentar saja dia sudah sampai di depan Wanfei yang. Suara harpa masih terus mengalun. Wanfei yang tersentak. Telinganya menangkap langkah kaki seseorang. Lirih sekali. Matanya langsung mengedar mencari-cari. Pada saat itulah dia melihat manusia berpakaian hitam yang merupakan samaran manusia tanpa wajah. Suhu, panggilnya lirih. Manusia berpakaian hitam itu menggerakkan tangannya. Sebatang ranting yang terikat sehelai kertas kecil melayang ke arah Wanfei yang. Anak muda itu segera menyambutnya matanya melirik sekilas, kentungan ketiga, tempat biasa, di atas kertas itu hanya terdapat beberapa huruf saja. Wanfei yang terpana. Dia menjongakan kepalanya. Manusia berpakaian hitam itu sudah tidak tampak lagi. Suhu belum pernah memanggil aku dengan cara begini, pasti ada hal yang penting, pikirnya dalam hati irama harpa sudah berhenti. Gerakan tangan Fugi Yoksu juga terhenti di atas tali senar. Lun Wanji baget tersadar dari mimpi. Gi Song dan Chang Song memuji terus. Kenyataannya Fugi Yoksu memang pandai memainkan harpa. Setelah sejenak, tiba-tiba Lun Wanji menuju meja dan mengambil sangkar burung. Futo Ako, kasihan sekali burung ini. Tentu di aku sepian tanpa kawan. Bagaimana kalau kita melepaskannya saja dan biarkan mereka berkumpul kembali kelap katanya menyarankan. Fugi Yoksu sama sekali kau tidak menyangka Lun Wanji akan mengeluarkan usul seperti itu. Dia menjadi tegang, tidak. Usulmu tidak baik, mengapa kau tidak mengerti? Burung yang terbang itu adalah jantannya. Yang betina masih ada di sini, yang jantan pasti akan kembali mencarinya. Benarkah apakah tidak memperhatikan bagaimana mereka saling menyayangi sehari-harinya Lun Wanji mengjeleng-gelengkan kepalanya? Aku tidak merasakan apa-apa, tentu saja. Usiamu masih muda, tukas Chang Song. Kalau diingat lagi, Kera, terbang burung itu juga tidak lambat, sekarang kau mengaku burung itu memang bisa terbang sindir Gisong. Chang Song terpana. Kau jangan mengusik aku. Aku sedang berpikir. Bagaimana caranya Wanfei yang menangkap burung-burung itu? Fugi Yoksu segera mempergunakan kesempatan itu. Mungkin ginkangnya cukup tinggi, sahutnya. Wanfei yang mana mungkin mengerti ginkang protes Gisong. Kalau menanak nasi, dia memang ahlinya, tapi, kalau dia memang tidak mengerti, bagaimana dia bisa menangkap kedua ekor burung itu sedemikian mudah tanya Chang Song. Lun Wanji mengjeleng-gelengkan kepalanya. Seandainya dia mengerti ginkang, tentu sehari-harinya dia tidak akan menerima hinaan para suheng begitu saja, sahutnya. Itu yang disebut pandai menyembunyikan kepandaian, kata Gisong. Menurutku, dia tidak mengerti, sahut Chang Song. Mengerti, dia pasti mengerti, Leong Wisusok tidak usah berdebat lagi. Kalau benar ingin tahu, coba saja, metufu Giyoksu bersinar terang. Toh dia tidak pernah kemana-mana. Sepanjang hari selalu di luar. Bagaimana cara kita mengujinya? Tanya Chang Song mendesak. Mudah sekali, kata Chang Song sambil mengerjapkan matanya. Aku mempunyai akal yang baik. Hanya saja kita memerlukan bantuan dari Wanji. Lun Wanji mendengarkan dengan metu, terbelalak Wan Fe yang masih duduk dengan punggung bersandar pada tembok. Matanya setengah terpejam. Tapi dia belum terhidur. Sebuah teriakan mengejutkannya. Siapa Wan Fe yang melonjak bangun? Kepalanya menoleh ke arah kamar Gisong dan Chang Song. Suara tadi berasal dari sana. Dan dia dapat mengenali yang berteriak adalah Chang Song. Tiba-tiba penerangan dalam kamar itu padam seketika. Suara teriakan Lun Wanji berkumandang. Kemudian dia disusul dengan suara benturan senjata, meja dan kursi yang terbalik lalu suara jeritan Gisong dan Fugi Yoksu. Wan Fe yang semakin terkesiap. Tubuhnya melesat ke arah kamar tersebut. Dia mengkhawatirkan keselamatan Lun Wanji. Dua kali loncatan saja dia sudah sampai di depan kamar kedua orang tiang lu. Telapak tangannya menghantam. Pintu kamar itu segera terbuka. Dia melesat masuk ke dalam. Di dalam kamar tidak ada penerangan. Hanya cahaya rembulan yang menerobos lewat jendela. Bagi Wan Fe yang, sinar ini saja sudah cukup. Biasanya dia berlatih silap di lembah yang terpencil. Di sana juga tidak ada penerangan. Dia hanya mengandalkan penerangan cahaya rembulan saja. Sepasang matanya sudah terbiasa dengan kegelapan. Fugi Yoksu terjatuh di atas tanah. Lun Wanji meringkuk di sudut. Dua manusia berpakaian hitam memegang pedang yang tajam berkilayan. Mereka sudah siap menusukan pedang tersebut ke tubuh Lun Wanji dan Fugi Yoksu. Namun tampaknya mereka terkejut oleh suara dobrakan pintu. Mereka menolehkan kepalanya serentak. Siapa? Berani benar menyerbu Butong San teriaknya lantang. Kedua manusia berpakaian hitam itu tidak menyaut. Pedang mereka bergerak dan meluncur ke arah Wan Fe yang. Anak muda itu tidak berani ayal. Telapak tangannya segera terulur dan menyerang kedua manusia berpakaian hitam tadi. Dalam waktu yang bersamaan, tubuhnya juga bergeser ke samping. Tampaknya kedua manusia berpakaian hitam itu cukup memahami ilmu pedang. Serangan kedua orang itu tidak main-main. Wan Fe yang terpaksa mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan. Dia juga tidak memberi kesempatan kepada musuh. Tangannya dengan gesit berubah-ubah. Salah satu dari manusia berpakaian hitam itu terpaksa mundur beberapa langkah, sedangkan yang saptunya lagi bergulingan di tanah. Mereka langsung meloncat bangun dan menyerang Wan Fe yang kembali. Beberapa kali serangan mereka tidak berhasil. Sedangkan Wan Fe yang juga mulai panas. Dia tidak boleh membiarkan pertarungan ini berlarut-larut. Telapak tangannya segera terulur dan dengan tiba-tiba menjamret bagian depan pakaian salah seorang manusia berpakaian hitam tadi. Berani-beraninya. Ingin kulihat siapa kau sebenarnya? Cengkeraman tangan Wan Fe yang bergerak bersamaan dengan ucapannya. Dia menarik kain yang menutupi wajah orang itu. Wajah yang ada di balik kain penutup itu ternyata wajah gisong. Wan Fe yang terkejut setengah mati. Tangannya terlepas dari cengkeramannya. Kakinya mundur sejauh tujuh langkah. Gisong malah mendesak maju. Manusia berpakaian hitam lainnya segera menghampiri. Dia adalah Chang Song. Orang tua itu menerjang ke arahnya. Kali ini kau benar-benar tertangkap basah bentaknya. Sekarang Wan Fe yang baru sadar bahwa semua itu hanya perangkap untuknya. Dia menatap ke arah Lun Wan Ji. Matanya menyiratkan hatinya yang luka. Lun Wan Ji tidak bersuara. Dia terkejut sekali mengetahui ilmu Wan Fe yang yang demikian tinggi. Fugi Yok Su juga segera bangkit. Wajahnya tidak menampilkan perasaan apa-apa. Gisong dan Chang Song tidak memperdulikan mereka. Kedua orang itu terus mendesak Wan Fe yang. Hal pertama yang melintas di benak Wan Fe yang pada saat itu adalah lari. Jangan lari bentak Gisong sambil mengejar. Ketika Fugi Yok Su menyusul ke halaman, bayangan ketiga orang itu sudah tidak tampak lagi. Suara teriakan Gisong dan Chang Song masih terdengar. Fugi Yok Su menoleh ke arah Lun Wan Ji. Su Mo Ai, aku akan membantu kedua Su Siok. Kau kembali dan panggil semua Su Heng kita, katanya. Hati Lun Wan Ji sekali. Dia mengiakan saja. Setelah sejenak, dia baru membalikan tubuhnya kembali ke arah sebelumnya. Fugi Yok Su berlari beberapa langkah setelah melihat bayangan Lun Wan Ji tidak tampak lagi. Dia memblok ke arah yang lain. Sekarang dia sudah berhasil membongkar rahasia Wan Fe yang. Rencana keji lainnya sudah menanti di depan mata malam sudah larut. Penerangan remang-remang. Chi Siong Tu Jin belum tidur. Tangannya menggenggam belahan giyok. Segelungan firasat yang tidak enak menggelayuti perasaannya. Tanpa sadar Chi Siong Tu Jin berdiri. Dia membuka gembok dan membuka laci lemarinya. Di dalamnya terdapat seperangkat pakaian berwarna hitam. Tiba-tiba jendela bagian timur terbuka, tiga batang piau melayang masuk. Telinga Chi Siong Tu Jin menangkap suara angin. Tubuhnya bergeser. Ketiga batang piau tersebut lewat dan menancap di atas tembok. Terlintas bayangan hitam melintas lewat jendela. Dengan tergesa-gesa Chi Siong Tu Jin meletakkan belahan giyok di atas pakaian hitamnya. Laci tadi ditutup kembali. Tubuhnya berkelebat menerobos lewat jendela. Di bagian luar terdapat pohon-pohon bambu. Bayangan hitam tadi melintas rumpunan bambu. Chi Siong Tu Jin mengikuti dengan ketat. Semakin dalam batang-batang bambu, semakin banyak. Tanpa memperdulikan Chi Siong Tu Jin terus menerobos mengikuti kibasan lengan baju orang itu. Keluar dari rumpun bambu, bayangan tadi menuju bagian belakang gunung. Dari bentuk tubuhnya tidak salah dia pasti manusia tanpa wajah. Tentu saja Chi Siong Tu Jin tidak mengenalnya. Meskipun ginkang manusia tanpa wajah cukup tinggi, tapi tidak dapat menandingin Chi Siong Tu Jin. Sayangnya Chi Siong Tu Jin belum sembuh secara keseluruhan dari luka yang dideritanya. Oleh karena itu, jaraknya dengan manusia tanpa wajah semakin lama semakin jauh. Kedua orang itu berlari secepat kilat Wan Fe I yang juga berlari di depan Gi Song dan Chang Song. Sebenarnya kalau dia mau melepaskan diri dari kedua orang itu, bagainya mudah sekali. Tapi dia tidak melakukannya. Pikirannya kacau sekali. Lambat sedikit saja, dia sudah dihadang oleh Gi Song dan Chang Song yang mengambil jalan pintas. Masih lari? Hayo ikut aku temui Chiang Bun Jin bentak Gi Song. Budak busuk. Kau benar-benar licik. Pura-pura tidak mengerti ilmu silat. Hayo katakan, dari mana kau mempelajarinya bentak Chang Song tak mau kalah gertak. Wan Fe I yang tidak berkata apa-apa. Jangan peduli yang lainnya dulu. Ringkus dia dan bawa kehadapan Chiang Bun Su Heng kata Gi Song. Aku. Aku tidak bisa mi, menemui, Wan Fe I yang merasa serba salah. Suaranya jadi gagap gugup. Kau tidak mau pergi, kami menyeretmu ke sana kata Gi Song sambil mengulurkan tangan menjengkram. Wan Fe I yang menggeser tubuhnya menghindar. Aku mana mengerti ilmu, ilmu silat. Kalau aku mengerti, buat, apa aku masih di sini kau lah pembunuh itu tangannya menuding Wan Fe I yang. Kau diam di sini untuk membunuh orang, aku tidak membunuh siapa-siapa teriak Wan Fe I yang semakin kebingungan. Kalau bukankah siapa lagi teriak Chang Song sambil mengulurkan tangannya sekali lagi. Tapi Wan Fe I yang masih juga berhasil menghindarkan diri. Gi Song tertawa dingin. Masih tidak mau mengaku kalau kau mengerti ilmu silat. Kalau tidak mengerti bagaimana kau bisa menghindar dari cengkeramanku cepat katakan. Siapa yang mengajari ilmu silat kepadamu? Katakan bentak Chang Song dengan lagak galak. Aku, aku menciptanya sendiri, kata Wan Fe I yang semakin tidak karuhan. Kau bisa mencipta ilmu silat. Mengapa buka mengatakan kami saja yang menciptanya? Tampaknya kau memang tidak bersedia mengakut geria Chang Song lantang. Dia langsung menerjang ke depan. Wan Fe I yang menghentakan kakinya dan melesat melalui kepala Gi Song. Dia mengambil langkah seribu dan lari terbirit-birit. Gi Song dan Chang Song langsung mengejar akhirnya manusia tanpa wajah menghentikan langkah kakinya juga. Ternyata dia berhenti di tanah kosong dekat lembah terpencil di mana Chi Xiong Tujin selalu mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fe I yang. Semakin mengejar, hati Chi Xiong Tujin semakin curiga. Akhirnya dia tidak dapat menahan diri lagi. Siapa kau sebetulnya sama dengan engkau? Manusia berpakaian hitam yang misterius, hati Chi Xiong tergetar. Namun dia berusaha menenangkan perasaannya. Apakah kau tidak tahu bahwa menerobos Butong San hanya ada satu jalan yakni kematian? Tanyanya penuhi bawah. Tentu saja tahu sudah tahu tapi masih dilanggar juga, tidak berbeda denganmu. Melanggar peraturan Butong Pai, secara diam-diam mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fe I yang wajah Chi Xiong Tujin semakin kelam. Apalah yang kau inginkan hanya ingin meminta pelajaran dari Chi Yung Bun Jin mengenai ilmu Butong Pai yang terkenal di kolong langit? Kau yang membunuh anak murid kami bukan, masih tidak berani mengaku aku sudah menjawab terus terang, tapi mau masih tidak percaya juga. Terserah aku tidak percaya maksud kedatanganmu demikian sederhana, sederhana? Sama sekali tidak manusia tanpa wajah tertawa dingin. Kalau kau kalah di bawah pedangku malam ini, hanya jalan kematian yang dapat kau pilih, Chi Xiong mencibirkan bibirnya. Kau mempergunakan pedang? Seberapa dalam pengertianmu tentang pedang manusia tanpa wajah tidak menyaut? Pergelangan tangannya memutar. Pedangnya yang panjang sudah dihunus. Silahkan lepaskan dulu penutup wajahmu apa perlu manusia tanpa wajah tertawa dingin berulang kali. Punco mempunyai satu kebiasaan. Tidak akan membunuh turunan tikus yang tidak berani memperlihatkan mukanya, Aku juga mempunyai suatu kebiasaan. Aku ingin lawan mati penasaran. Tidak tahu siapa yang membunuhnya dan mati pun tidak meram kata-katanya selesai diucapkan, manusia tanpa wajah melesat. Tubuh dan pedangnya seperti sebuah garis panjang yang menerjang ke arah Chi Xiong Tujin. Sekali tikam 13 jurus berturut-turut, tidak satu pun dari jurus itu yang tidak mematikan. Pedang Chi Xiong Tujin juga sudah dikeluarkan. Lyong Gi Kiam Hoat dikerahkan. Tubuhnya dalam sekejap menghilang tertutup bayangan pedang. Kedua pedang berdentang berbenturan. Hanya dalam waktu sesaat, mereka sudah saling menyerang 237 kali. Chi Xiong tiba-tiba tertawa dingin. Ilmu pedangmu tidak bagus sama sekali katanya tajam. Manusia berpakaian hitam itu tertawa sumbang. Di kolong langit ini memang hanya Lyong Gi Kiam Hoat yang paling termasyur. Ilmu pedang cakar ayam seperti yang aku pelajari ini mana masuk hitungan tapi kau justru berani mengusik aku, itu karena aku tahu kau menderita luka. Meskipun Lyong Gi Kiam Hoat sangat hebat. Sekarang kau tidak bisa sembarangan mengerahkan jurus yang mematikan, wajah Chi Xiong Tujin Beku seperti es pedangnya tidak henti bergerak. Dia sudah mengambil keputusan untuk melukai manusia berpakaian hitam itu secepatnya. Sayang sekarang tenaga dalamnya tinggal 5 bagian. Apa yang dikatakan lawannya memang benar. Dia tidak bisa mengerahkan tenaga sepenuhnya. Apalagi jurus mematikan dari Lyong Gi Kiam Hoat. Ada beberapa jurus yang seharusnya bisa membunuh manusia berpakaian hitam itu, tapi karena tenaganya sudah jauh berkurang, dia tidak berhasil melakukannya. Oleh karena itu, hatinya semakin tertekan. Apabila seseorang menjalankan jurus Lyong Gi Kiam Hoat yang tidak sempurna lagi, pasti dapat terlihat titik kelemahannya. Namun manusia berpakaian hitam ini masih belum menemukannya. Fugi Yoksulah yang sudah melihat kelemahan itu. Sekarang dia bersembunyi dalam hutan yang lebat dan menunggu kesempatan baik untuk menampilkan diri. Kalau saja dia sampai turun tangan dan bergabung dengan manusia berpakaian hitam, tidak diragukan lagi kekalahan pasti ada di pihak Chi Xiong Tujin. Tapi dia tetap menunggu. Menunggu kesempatan agar sekali serang langsung berhasil sehari-harinya Wan Fe I yang sudah terbiasa diperlakukan secara semena-mena. Ini merupakan salah satu penyebab mengapa dia masih mengalah terus. Lyong Wit Yang Lo, lepaskan saja aku, bolehkan kata Wan Fe I yang dengan suara memohon. Gi Song dan Chang Song mana mungkin terharu oleh sikapnya. Tidak bisa. Bagaimanapun kami harus meringkus engkau kalau begitu, aku terpaksa, terpaksa apa tanpa sadar serangkum hawa dingin menyerang tubuh Gi Song. Wan Fe I yang sama sekali tidak memancarkan serangan atas diri kedua orang tua itu. Hanya tubuhnya yang tiba-tiba menghentak. Gerakannya persis seekor kupu-kupu yang melintas di depan metu Gi Song dan Chang Song. Tubuhnya seperti tumbuh sayap tiba-tiba dan terbang menjauh. Gi Song dan Chang Song saling melirik sekilas. Kemudian keduanya menggerakkan kaki mengejar. Semakin lama Wan Fe I yang berlari semakin cepat. Juga semakin jauh. Dalam sekejap saja, dia sudah berhasil melepaskan diri dari kedua tiang laut tersebut malam ini rembulan bercahaya, bintang berkilauan. Setelah melintasi bukit-bukit, Wan Fe I yang mendongakan kepalanya. Kakinya terhenti. Celaka. Hampir kentungan ketiga, katanya dalam hati. Tubuhnya berkelebat secepat kilat ke depan. Di sebelah sana, Chi Song Tujin dan manusia berpakaian hitam sedang bertarung dengan seru. Tampaknya Chi Song Tujin mulai kewalahan. Dia sudah terdesak munur beberapa kali. Fugi Yoksu dapat melihat semuanya dengan jelas. Dia mengambil sehelai kain hitam dari balik pakaiannya dan digunakannya untuk menutup wajahnya. Orang ini benar-benar musuh dalam selimut setelah menyerang lagi beberapa jurus. Manusia tanpa wajah berhasil mendesak Chi Song Tujin mundur sejauh dua depa. Pedangnya bergerak lagi tujuh kali berturut-turut punggung Chi Song Tujin sudah menyentuh ranting pohon yang kering. Manusia tanpa wajah tidak ingin kehilangan kesempatan baik itu. Dengan cepat pedangnya meluncur ke depan. Chi Song Tujin tidak melihat jalan lain kecuali mengacu kekerasan. Kedua pedang berbenturan. Bagian dalam tubuh Chi Song Tujin tergetar hebat. Darahnya menggelegak dan langsung munkrat dari mulutnya. Manusia tanpa wajah tidak ingin menunda waktu pedangnya meluncur lagi ke depan. Sekali lagi kedua batang pedang saling menangkis. Terang pergelangan tangan Chi Song Tujin tergetar. Pedangnya melayang di udara. Dengan menahan diri dia mencelat ke atas. Rasa sakit menyerang seketika. Kakinya terhenti. Manusia tanpa wajah segera menghentikan kakinya. Ternyata pedangnya juga terlepas oleh getaran benturan tadi. Karena dia tidak mengalami luka apa-apa, secepat kilat dia berhasil menyambut pedangnya kembali dan langsung ditikamkan ke depan. Pedang itu bagai secarik sinari yang berkilauan. Chi Song Tujin sudah nekat. Kedua telapak tangannya dirangkapkan. Dia menyambut pedang manusia tanpa wajah dengan menjepit pedang tersebut pada kedua telapak tangannya. Jarak pedang tersebut hanya tinggal tiga cun dari tenggorokan Chi Song Tujin. Manusia tanpa wajah berteriak lantang, tenaganya dikerahkan dan mendorong perang itu sekuatnya. Namun kedua telapak tangan Chi Song Tujin ternyata bagai jerat laba-laba. Juga ibarat besi semrani yang menyedot pedang itu. Manusia tanpa wajah tidak berhasil mendorong pedang itu untuk melukai tenggorokan Chi Song Tujin. Kedua orang itu saling berkutat. Meta manusia berpakaian hitam itu menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal, sedangkan keringat dingin sudah membasai kening Chi Song Tujin. Chi Song Tujin meraung murka. Telapak tangannya didorong ke depan. Tubuh dan pedang manusia tanpa wajah terangkat ke udara dan berputaran. Tepat pada saat itu juga, Fugiyok Su melesat keluar dari tempat persembunyian. Kedua telapak tangannya meluncur dan menghantam tepat di punggung Chi Song Tujin. Ketika Tosu tua itu mendengar hembusan angin di belakangnya dan bermaksud menghindar, dia tidak keburu lagi. Isi perutnya tergetar. Tubuhnya tergetar hingga mencelat sejauh satu depa. Mulutnya terbuka dan kembali dia muntah darah. Pada saat itu manusia tanpa wajah sudah melayang turun. Pedangnya langsung meluncur dan menikam jantung Chi Song Tujin. Sebelum berhasil, telapak tangan Tosu tua itu kembali dirangkapkan dan menjepit pedang manusia tanpa wajah seperti sebelumnya. Fugiyok Su tidak membuang kesempatan. Kedua telapak tangannya segera maju dan menghantam Chi Song Tujin sekali lagi. Plak. Plak dua kali berturut-turut. Juga di tempat yang sama. Wajahnya pucat seperti kertas. Sepasang tangannya tidak kuat lagi menjepit pedang manusia tanpa wajah. Begitu merasa jepit Tantosu tua itu mengendur, pedang manusia tanpa wajah tanpa ampun lagi menusuk jantung Chi Song Tujin. Tanpa dapat menahan diri lagi, Chi Song Tujin menjerit ngeri. Tubuhnya terhuyung-huyung kemudian rubuh di atas tanah. Tanpa sadar Fugiyok Su dan manusia tanpa wajah sama-sama menarik nafas panjang. Tiba-tiba terdengar suara kibasan lengan baju. Fugiyok Su dan manusia tanpa wajah saling mengerling sekilas. Tubuh mereka berkelebat melesat ke dalam hutan yang lebat. Baru saja mereka menghilang di dalam hutan itu, Wanfei yang sudah melayang turun. Melihat apa yang terpampang di depan matanya, dia berdiri tertegun. Sesaat kemudian dia bagai tersadar dan menghambur ke depan. Dia memeluk tubuh C.F.C.Tujin. Chi Yang Bun Jin. Chi Yang Bun Jin teriaknya panik. Chi Chi Yang Bun Jin memaksa diri membuka sepasang matanya. Chi Yang Bun Jin, bagaimana keadaanmu ujung bibir Chi Xiong Tujin menyunggingkan senyuman tipis. Mulut Nghia bergerak-gerak. Dia seakan ingin mengatakan sesuatu. Wanfei yang gugup sekali. Chi Yang Bun Jin, siapa yang turun tangan melukaimu dengan kerasa keji ini desaknya meskipun Wanfei yang belum tahu bahwa yang ada di hadapannya saat itu adalah hayah kandungnya sendiri, juga tidak tahu bahwa Chi Xiong Tujin adalah manusia berpakaian hitam yang setiap malam mengajarkan ilmu silat kepadanya, namun dia merasakan kehangatan yang tidak terkirakan. Juga kesedihan yang amat dalam. Chi Yang. Akhirnya dengan susah payah Chi Xiong Tujin berhasil membuka mulutnya. Di kamarku, ada apa di kamarmu belahan batu? Batu giyok? Belahan batu giyok Wanfei yang benar-benar tidak mengerti. Ada. Ada, dida, lem, laci, Chi Xiong Tujin seakan memaksakan tenaganya yang terakhir untuk menyelesaikan kata-katanya. Fei. Yang, kau, harus, ber, latih lebih gi, et lagi, suara nai tiba-tiba meninggi. Kepala Chi Xiong Tujin terkulai. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pangkuan Wanfei yang. Chi Yang Bun Jin. Chi Yang Bun Jin teriak Wanfei yang kalap. Setelah beberapa kali berteriak dan tidak mendengar jawaban dari Chi Xiong Tujin, akhirnya dia terpaku di tempat itu. Tepat pada saat yang sama, dari arah mana dia datang tadi terdengar suara langkah kaki orang banyak yang mendatangi dengan tergesa-gesa. Wanfei yang mendengar dengan jela, namun dia tak memberikan reaksi apa-apa. Kalau hari biasa, tentu dia akan segera mengambil langkah seribu. Tapi apa yang terjadi malam ini memang terlalu banyak. Perasaannya tidak tenang. Dan kematian Chi Xiong Tujin semakin membuat batinnya terpukul. Suara langkah kaki semakin mendekat. Setitik demi setitik cahaya lentera mulai menerangi tempat itu. Wanfei yang sama sekali tidak memperdulikan. Dia hanya meletakkan mayat Chi Xiong Tujin di atas tanah lalu berdiri. Dengan pikiran melayang-layang dia mundur dua langkah. Bajunya sudah penuh noda darah. Pada saat itulah lentera mengelilinginya. Serombongan murid butong menghambur ke depannya. Yang paling depan adalah Lunwanji, Kim Chok dan Giyok Chok. Xiaofei, apa yang kau lakukan di tempat ini? Lunwanji yang pertama-tama membuka suara. Mendengar suara itu, Wanfei yang baru menolahkan kepalanya. Mulutnya terbuka tapi tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Mat Lunwanji mengedar dan berhenti pada masa Chi Xiong Tujin. Tanpa sadar dia menjerit ngeri. Para murid butong mengikuti pandangannya. Semuanya terkejut dan suasana menjadi gempar seketika. Chiang Bunjin. Chiang Bunjin suhu. Suhu suara sahutan terdengar susul menyusul. Suasana bising sekali. Lunwanji menjatuhkan diri berlutut di tanah. Matanya mendelik ke arah Wanfei yang. Xiaofei, bagaimana kau bisa turun tangan sekeji ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Matus setiap orang bertumpu pada diri Wanfei yang. Untuk sesaat Wanfei yang tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Tanpa sadar sepasang tangannya meraba bagian depan pakaiannya. Tangannya berlumuran darah. Pakainya pun bertambah banyak noda darah. Perlahan-lahan Lunwanji bangkit. Tangannya menuding Wanfei yang. Kau benar-benar membuat aku kecewa, katanya. Ini. Tidak ada hubungannya dengan aku, Wanfei yang mundur satu langkah. Dia menggoyang-goyangkan tangannya. Wanfei yang. Hal sekeji ini pun dapat kau lakukan bentak Kim Chiok. Ringkus saja dia. Hukum sesuai peraturan teriak murid butong lainnya. Suara teriakan mereka memekatkan telinga. Wanfei yang mengibas-ngibaskan tangannya dengan kalang kabut. Kalian dengarkan dulu penjelasanku tidak usah dijelaskan lagi. Ikut kami kembali tukas Lunwanji. Wanfei yang masih bimbang. Dua orang murid butong sudah menerjang ke arahnya. Fugiok Su menyusul dari balik hutan yang lebat. Apa yang terjadi tanyanya? Belum sempat para hadirin menjawab pertanyaannya. Metu anak muda itu sudah melihat mayat Cishong Tujin yang tergeletak di atas tanah. Dia segera menjatuhkan diri berlutut. Suhu teriaknya sedih. Kain hitam penutup wajahnya sudah dilepas. Pakainya masih yang tadi juga. Cishong Tujin sudah mati. Siapa lagi yang tahu apa yang terjadi barusan? Wajahnya sendi. Kepalanya malah menyusup di dada Cishong Tujin. Para murid yang melihat keadaannya menjadi terharu sekali. Gi Song dan Chang Song yang melihat sinar terang, segera berlari mendatangani. Metu mereka terpusat abda mayat Cishong Tujin. Keduanya tertegun. Siapa yang membunuh Suhu? Siapa teriak Fugiok Su kalap? Sinar metu dan jari telunjuk semua orang tertuju ke arah Wan Fe yang. Anak muda itu mundur dua langkah. Tangannya terus digoyang-goyangkan. Bukan, bukan aku. Aku hanya kebetulan menemukannya, sahutnya gugup. Fugiok Su meloncat berdiri. Dia sudah siap-siap menerjang, namun langkah kakinya terhenti lagi. Tidak, tidak mungkin dia. Ilmu Suhu demikian tinggi, bagaimana mungkin dia sanggup membunuhnya katanya pura-pura. Tidak, tidak mungkin dia.